Sampai jumpa Sampai yang bikin bahagia adil-adil lumpuhkannya hatiku oleh Una Putri karena kecantikan dan senyumnya yang bak bidadari stk ini sahur hari ketiga oke pemenang kedua ya Hai ini dia pemenang kedua tapi anjane tapi anjane at ini talkshow at IKEA Indonesia adil apa yang selalu diminta sama anak kecil apa tuh adilkan bulanmu adilkan bulanmu hashtag ini sahur hari ketiga Ikea oke Selamat ya kalian masing-masing mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak dan hadiah ini dipersembahkan oleh dari persembahan dari IKEA tokoh perabotan rumah tangga dari Swedia Ayo ke IKEA Pak Sule ya Pak Sandri amanatnya udah saya jalankan iya suruh bagi-bagi kentongan udah hebat dengan adil ya dengan adil oke seorang itu harus adil seadil-adil iya iya makasih sisa-sisa ini sahur pakai rendang ya pakai rendang sahur ya kok baunya bau petek ini ada ada sisa silahkan kok setengah dari bagi adil-adilnya nih bunyi ini kayaknya ini nggak paham nih Pak ustaz tadi nih disuruh bagiin kentongan tapi yang adil sama warga ini buktinya hasilnya seperti ini coba di belakang dua ya biar kebahagiaan semua le jadi setengah ewang gitu oh ini sama mamang iya saya ini salah dimana ini harus jelas kalau begini gimana mukulnya baik sebelumnya saya sampaikan salam salam yang terbaik salam para malaikat kepada para pemerintah surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi bang sule ya mas tukul yang namanya adil itu tidak selalu harus dibagi dua seperti ini ya adil itu kemarin juga kita sudah bahas adil itu proporsional ya pada tempatnya ya jadi adil itu memenuhi hak dengan tepat ya di dalam Al-Quran disebutkan ya yu haladzina amanu kunu kata Allah itu kawamunnya bilkifti jadi hei orang-orang yang beriman ayo tegakkan keadilan setegak-tegaknya seadil-adilnya nah jadi yang namanya adil kalau kita lihat itu proporsional seperti misalnya kacamata nah itu disimpen disini itu adil itu kalau disimpennya di kaki itu itu tidak adil jadi kalau misalnya kentongan yang adil itu ya bentuk kentongan bukan kemudian di pecah dua seperti ini bentuk kentongan tapi adil kewarganya nah itu itu bentuk adil nah seringkali kita salah menerapkan keadilan akhirnya jadi apa jadi kalau kita lihat ada yang tidak seimbang misalnya di dalam surah yang lain wailulil mutafifin celaka orang-orang yang curang nah orang yang curang itu yang tidak adil yang kalau buat dia harus banyak buat orang lain kemudian disedikitkan itu tidak adil dia pikir jadi dia untung padahal kala barona ala kulubihi memakanu yak sibun apa yang dilakukannya itu hanya akan menambah noda atau kotoran di dalam kolbunya atau hatinya nah itu orang-orang yang tidak adil itu seperti itu kira-kira nah ini menurut Pak Ustadz ini Mas Tukul gimana nih membagikan dengan seperti itu apakah itu sudah benar salah kan ini salah karena kentongan itu secara adilnya itu ya kentongan bentuknya seperti ini kalau dipecah ini jadi tidak ada manfaatnya tapi ini idenya ini biar kebagian semua biar kebagian semua aja kalau kentongan dipecah jadinya adul nah kemudian gini yang namanya adil itu juga harus memenuhi hak misalnya badan ini punya hak kita harus memenuhi hak untuk kita sendiri untuk orang-orang punya ada hak Allah ada hak keluarga ada hak badan semuanya jadi kalau misalnya kita kerja juga mesti ada istirahatnya karena nanti kalau misalnya enggak badan juga punya haknya mata punya hak untuk istirahat betul uping punya hak semua punya hak bahkan keluarga di rumah juga punya hak seperti itu adil seperti itu ya Pak Ustadz terima kasih Pak Ustadz pencerahannya terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih